Hari Ibu bukan Mother's Day Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Halo sahabat muda, saya Amitya Ratnanggani Siraduhita Peringatan Hari Ibu seringkali dimaknai oleh masyarakat sebagai Mother's Day Pergeseran makna ini tidak boleh dibiarkan begitu saja 22 Desember 1928 adalah tonggak sejarah bagi wanita Indonesia Sebab wanita yang sebelumnya dianggap kaum terbelakang Terbukti mampu memberikan kontribusi dalam perjuangan merebut kemerdekaan Peran kaum ibu Indonesia telah menjadi solusi berbagai permasalahan bangsa hingga saat ini Peringatan Hari Ibu lebih dari sekedar Mother's Day Hari ini, tahun 2020 adalah momentum kebangkitan Penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan perempuan Dalam berbagai sektor pembangunan untuk Indonesia maju Yang tidak dapat dibisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia Momentum peringatan Hari Ibu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam pemenuhan hak perempuan dan anak Serta untuk memajukan perempuan Indonesia di masa pandemi COVID-19 Di mana banyak perempuan terpuruk menjadi korban kekerasan bahkan harus memikul beban ganda Terus berjuang, Ibu Indonesia Perempuan berdaya, Indonesia maju Terus berjuang, Ibu Indonesia maju